Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam dugaan korupsi di Kementerian Sosial, tim penyidik KPK pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 telah selesai melakukan upaya paksa pengledahan di dua lokasi di Jakarta yaitu di PT. MCB dan juga PT. JF. Dari proses pengledahan tersebut, tim penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan bantuan sosial pada Kementerian Sosial khususnya untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 yang mana dua perusahaan tersebut diduga juga ikut di dalam proses pengadaan bantuan sosial dimaksud. Berikutnya, dari seluruh dokumen yang diamankan dalam proses pengledahan tersebut akan dilakukan verifikasi dan analisa lebih lanjut dan kemudian segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara atas nama tersangka CBB dan kawan-kawan tersebut. Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam dugaan korupsi di Kementerian Sosial, tim penyidik KPK pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 telah selesai melakukan upaya paksa pengledahan di dua lokasi di Jakarta yaitu di PT. MCB dan juga PT. JF. Dari proses pengledahan tersebut, tim penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan bantuan sosial pada Kementerian Sosial khususnya untuk wilayah Jabodetabik tahun anggaran 2020 yang mana dua perusahaan tersebut diduga juga ikut di dalam proses pengadaan bantuan sosial dimaksud. Berikutnya, dari seluruh dokumen yang diamankan dalam proses pengledahan tersebut akan dilakukan verifikasi dan analisa lebih lanjut dan kemudian segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara atas nama tersangka CPB dan kawan-kawan tersebut.